Intro Hey, sahabat kece dan badminton lover Sebanyak 16 pemain junior Indonesia Lolos ke babak berikutnya Yaitu babak 32 besar untuk sektor ganda Dan 16 besar untuk sektor tunggal Di turnamen Dutch Junior International 2020 di Belanda Iya, sebagian besar pebulu tangkis junior Yang bermain di 2 sektor atau rangka Pada pertandingan Jumat kemarin 28 Februari Harus menjalani 3 kali pertandingan Dan dari 16 pemain yang lolos ke babak berikutnya Adalah 4 pemain ganda campuran Yang lolos ke babak 32 besar Kemudian 1 tunggal putra Lolos ke babak 16 besar 2 ganda putra Dan 3 ganda putri lolos ke babak 32 besar Sementara 6 tunggal putri lolos ke babak 16 besar Iya, pada hari keempat Dutch Junior International 2020 Jika melihat sisa waktu pertandingan tinggal 2 hari Sepertinya di sektor ganda Hari ini akan mempertandingkan 3 babak sekaligus Yaitu 32, 16 dan perbat final Sementara di sektor tunggal Akan mempertandingkan 2 babak Yaitu 16 besar dan perbat final Dan inilah lawan-lawan yang akan dihadapi Pemain junior Indonesia Pada hari Sabtu 29 Februari Pasangan Lutfi Afrian dan Lani Tria Mayasari Akan menghadapi pemain Hongkong Unggulan 14 Ko Sing Hei dan Liu Lok Lok Sementara Rahmat Hidayat dan Febi Setia Ninggrum Akan menghadapi unggulan 9 Dari Rusia Igor Barisov dan Maria Golubeva Ganda campuran lainnya Asgar Hervanda dan Jesita Putri Miantoro Akan menghadapi pemain Taiwan Liu Chiafeng dan Lin Suyun Sementara unggulan 2 Tegas Satriaji Chahyo Kutomo Dan Indah Chahya Serijamil Akan menghadapi pemain Korea Hyuk Jaily dan Min Sol Kim Di Tunggal Putra Alfie Wijaya Khairullah Akan menghadapi unggulan 4 dari Malaysia Kov Jing Hong Sementara di Ganda Putra Pasangan Muhammad Raihan Nurfadillah Dan Rahmat Hidayat Akan menghadapi pemain Malaysia Unggulan 4 Ganda Putra lainnya Chris Sandi Santoso Dan Enzo Ramadan Satriadi Akan menghadapi wakil Hongkong Jason Gunawan dan Ko Sing Hei Sementara di Tunggal Putri Unggulan 12 Aisyah Galuh Maheswari Akan menghadapi pemain India Unggulan 7 Trisa Jolie Saifi Rizka Nurhidayah Akan menghadapi pemain Korea Ah Yeon Yu Dan Siti Sara Azahra Akan menghadapi pemain Korea lainnya Yang merupakan unggulan 3 So Yu Lee Tunggal Putri lainnya Stephanie Wijaya Unggulan 2 Akan menghadapi pemain Korea Hee Soo Jung Dan partai berikutnya Mempertemukan sesama pemain Indonesia Komang Ayu Cahyadewi Dan Tasya Farah Naila Dari sektor Gada Putri Pasangan Esther Nurumi Triwardoyo Dan Stephanie Wijaya Akan menghadapi Unggulan 4 Anastasia Kurdukiova Dan Maria Shukova Dari Rusia Sementara unggulan pertama Melanie Mamahit Dan Triola Nadia Akan menghadapi pemain Rusia lainnya Elena Filipova Dan Vasilisa Kuznetkova Dan wakil Indonesia terakhir Ada Lani Triamayasari Dan Jasita Putri Miyatoro Yang akan menghadapi Unggulan 2 Dari Rusia Anastasia Boyarun Dan Alina Yakovleva Dan berikut hasil lengkap pertandingan hari ketiga Pada Jumat 28 Februari 2020 kemarin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton